Intro Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua Berjudul Huan Chong Si atau The Charm of Soul Pets episode ke-9 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe Tolong di-subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia Bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita ke recap ceritanya guys Pada episode yang lalu setelah mendapatkan teknik rahasia keterampilan mata darah Cumu ternyata hanya didatangi oleh hewan tunggangan Xia Guanghan Scene episode 9 kali ini langsung berpindah ke Istana Jiwa Dimana Xia Guanghan sedang menyaksikan pertarungan memperebutkan tempat Untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Putri Bai Jinro Seorang praktisi bernama Su Yu yang berhasil mengalahkan calon kandidat lain dengan begitu mudah Meminta Xia Guanghan untuk segera mengumumkan kalau dia adalah pengawal baru untuk Tuan Putri Akan tetapi Xia Guanghan meminta Su Yu untuk menunggu sebentar lagi karena dia masih punya salah satu kandidat penantang untuk Su Yu lawan Xia Guanghan juga memberi peringatan kalau lawan yang akan dihadapi oleh Su Yu kali ini terbilang cukup mempunyai dan mempunyai kekuatan spesial Tapi sampai sekarang Xia Guanghan tidak tahu apakah orang tersebut berhasil selamat atau tidak dari pulau penjara Yap benar sekali orang yang sedang dibicarakan oleh Xia Guanghan adalah Cumu Beberapa saat kemudian harimau terbang tunggangan dari Xia Guanghan sampai di Istana Jiwa dengan membawa Cumu di pundaknya Kedatangan Cumu tentu saja membuat semua orang kaget karena ternyata bocah lusuh yang berasal dari pulau penjara bisa menunggangi harimau terbang milik Tuan Xia Guanghan Di satu sisi Su Yu meremehkan kehajaran Cumu yang kondisinya seperti seorang gembel Dia juga merasa malu jika harus bertarung melawan seorang gembel untuk memperebutkan posisi sebagai pengawal dari Tuan Putri Seorang wanita pelayan dari Xia Guanghan menawarkan agar dia membawa Cumu untuk membersihkan badan terlebih dahulu Akan tetapi Xia Guanghan berkata kalau hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sekarang Cumu sudah siap melawan Su Yu dalam sebuah pertarungan Benar saja Cumu dengan senang hati akan meladeni Su Yu yang terlihat cukup bernafsu untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Putri Di saat yang sama Su Yu langsung turun ke bawah dan langsung mengeluarkan Blue Demon Nightmare untuk melawan Bang MC kita Karena Cumu paham kalau ini hanyalah pertarungan memperebutkan posisi Jadi dia hanya mengeluarkan Ning-Ning saja untuk melawan Blue Demon Nightmare milik Su Yu Tapi eh tapi Su Yu malah menganggap remeh Ning-Ning dengan berkata kalau dia akan menyelesaikan pertarungan kurang dari 3 menit saja Pada serangan pertamanya Blue Demon Nightmare gagal menyerang Cumu setelah Ning-Ning mengeluarkan pelindung es Di satu sisi pelayan Xia Guang Han menilai kalau kemampuan dari Ning-Ning tidaklah biasa karena mampu mengeluarkan energi es yang begitu murni Meskipun begitu Su Yu tetap percaya diri kalau tadi hanyalah kebetulan semata Pada saat ini dia akan membuktikan kalau Tuan Xia Guang Han sudah menilai Cumu berlebihan Dengan menggunakan sebuah api biru pelahap es Su Yu berniat menjadikan Ning-Ning es yang mencair Karena panasnya api biru yang dikeluarkan oleh Blue Demon Nightmare miliknya Tapi eh tapi Ning-Ning berhasil menahan serangan api biru sekaligus membuat serangan balik ke arah Blue Demon Nightmare Bahkan serangan balik yang dibuat oleh Ning-Ning mampu membuat Blue Demon Nightmare hampir koit Penggunaan Blue Demon Nightmare mu sangatlah buruk ucap Cumu kepada Su Yu Sontak ucapan tersebut sangat membuat Su Yu marah dan dia pun langsung mengeluarkan dua soul patch yang dia miliki Tapi ya begitulah di saat yang sama Cumu juga langsung mengeluarkan Mo Ye yang langsung membuat dua soul patch milik Su Yu tidak berdaya Sementara itu Xia Guang Han langsung mendiskualifikasi Su Yu sebagai peserta Karena menurut peraturan tidak boleh memanggil soul patch lebih dari satu Di satu sisi Cumu juga berkata kalau bukan karena peraturan mungkin Blue Demon Nightmare milik Su Yu sudah mati 10 kali berturut-turut jika pertarungan terus berlanjut Kemenangan Cumu atas Su Yu tentu saja mengundang reaksi dari para penonton Mereka bertanya-tanya siapakah identitas dari Cumu karena dia terlihat seperti seorang gembel Xia Guang Han pun kemudian menjelaskan kalau Cumu adalah salah satu budak yang berhasil selamat dari pulau penjara Diketahui Cumu menjadi peserta termuda yang berhasil selamat dari pulau penjara Melampaui rekor dari Xia Guang Han yang dulu juga pernah menjadi salah satu peserta di pulau tersebut sebelum dia menjadi seperti sekarang Sementara itu Su Yu lekas kembali ke kediaman ayahnya sembari meminta maaf karena dia sudah gagal mengalahkan Cumu Sang ayah dari Su Yu yang merupakan ketua istana iblis biru tampak begitu kecewa karena tingkah laku dari Su Yu di atas arena pertarungan Mau tidak mau pada akhirnya ketua istana iblis biru memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Tian Ji untuk melawan serta mengalahkan Cumu di atas arena Masih berada di dalam arena, Cumu menagi janji dari Xia Guang Han yang akan mengizinkannya mencari anggota keluarga Cu jika berhasil selamat dari pulau penjara Tapi eh tapi disini Xia Guang Han berkata masih terlalu dini untuk kembali ke kediaman keluar Gachu Benar saja tak lama kemudian Tian Ji masuk ke dalam arena untuk bertarung melawan bang MC kita Masuknya Tian Ji sontak membuat semua orang kaget karena bisa dibilang Tian Ji adalah salah satu orang kepercayaan dari master istana iblis biru Tian Ji juga langsung meminta izin kepada Xia Guang Han agar dia diperbolehkan untuk melawan Cumu di atas arena Satu hal yang pasti adalah hasil pertarungan ini tidak akan mempengaruhi posisi Cumu sebagai pengawal pribadi dari Tuan Putri Tampak Xia Guang Han tidak keberatan jika Tian Ji ingin mencoba untuk melawan Cumu Sementara itu Tian Ji meminta Cumu untuk melakukan pertarungan dengan gaya bebas Jadi diperbolehkan untuk memanggil semua soul pets yang mereka miliki Selain itu Tian Ji juga tidak keberatan jika Cumu ingin beristirahat terlebih dahulu setelah pertarungannya melawan Su Yu barusan Tapi tentu saja dengan karakternya Cumu tidak akan membuang-buang waktu lagi Dimana dia langsung siap bertarung melawan Tian Ji sekarang juga Tian Ji dengan dua blue demon nightmare sementara Cumu dengan Ningning dan Groot sudah bersiap melakukan perbakuhan taman Sebuah pertunjukan menarik langsung diperlihatkan oleh Bang MC Dimana dia meminta Ningning untuk melapisi tubuh Groot dengan pelindung es Ketika pertarungan Cumu dan Tian Ji masih berlangsung seimbang Tiba-tiba saja Tuan Putri Bai Jinro datang melihat langsung pertarungan mereka berdua Ternyata Tuan Putri sangat penasaran jadi dia memutuskan untuk menyaksikan langsung pertarungan Cumu yang baru saja keluar dari pulau penjara Bahkan disini Tuan Putri Bai Jinro sangat yakin kalau Cumu akan memenangkan pertarungan Sementara itu Cumu tampak kembali menarik Groot karena dia ingin memamerkan kemampuan luar biasa Mo Ye dihadapan semua orang Di satu sisi Tian Ji juga langsung mengeluarkan satu lagi Blue Demon Nightmare sebagai antisipasi melawan Mo Ye Bukan tanpa alasan Cumu ingin mengeluarkan Mo Ye ternyata dia ingin mencoba teknik mata darah yang baru saja dia dapatkan di pulau penjara Yap teknik mata darah tersebut langsung diaplikasikan kepada Mo Ye sebagai soul patch terkuat dari Bang MC kita Benar saja tanpa rasa takut Mo Ye langsung maju menyerang tiga Blue Demon Nightmare yang dimiliki oleh Tian Ji Bahkan Bai Jinro cukup kaget karena cuma berani menggunakan satu soul patch untuk melawan tiga Blue Demon Nightmare sekaligus Terima kasih telah menonton! L paar malam Masuk loaded Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang Setelah beberapa saat kejeniusan Chumo dalam bertarung membuatnya berhasil mengalahkan dua Blue Demon Nightmare milik Tianji, tidak ada orang yang menyangka bahwa Tianji yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Istana Iblis Biru mampu ditekan seperti ini oleh Chumo. Sementara itu, karena terus mendapatkan tekanan, Tianji berencana menyerang langsung ke arah Chumo. Dia sedikit bertaruh karena tahu kalau kekuatan dari Peri Es Langit tidak akan cukup untuk menahan serangan Blue Demon Nightmare. Tapi hal yang mengejutkan terjadi, di mana Chumo hanya terpejam menunggu serangan dari Blue Demon Nightmare menuju ke arahnya. Di satu sisi, Xia Guanghan hanya tersenyum karena dia paham apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Chumo. Yap, benar sekali Chumo menggunakan kekuatan dari Iblis Mata Putih di dalam tubuhnya untuk menyerap Blue Demon Nightmare milik Tianji. Dengan sekejap Blue Demon Nightmare berhasil terserap dan membuat semua orang bertanya-tanya kenapa Chumo bisa memiliki Iblis Mata Putih tingkat raja di dalam tubuhnya. Xia Guanghan kemudian menjelaskan kalau Iblis Mata Putih tingkat raja di dalam tubuh Chumo merupakan Iblis keturunan dari Iblis Mata Putih yang pernah menelan yang mulia bayu. Diketahui pada saat itu Xia Guanghan ditugaskan untuk membunuh Iblis Mata Putih tersebut, tapi dia menolak karena akan merugikan jika membunuh benih Iblis yang begitu kuat. Jadi seperti yang kita ketahui kalau masuknya Iblis Mata Putih ke dalam tubuh Chumo adalah percobaan dari Xia Guanghan. Ketika Chumo hendak melakukan serangan terakhir kepada Tianji, Tuan Putri Bai Jinro meminta pertarungan segera dihentikan. Di saat itu pula Tuan Lu seorang pengawal dari Bai Jinro memberitahukan secara resmi kepada semua orang kalau Chumo sudah resmi menyandang status Master Iblis dari Istana Jiwa. Xia Guanghan menambahkan kalau di bulan berikutnya Chumo secara resmi akan menjadi pengawal pribadi dari Tuan Putri Bai Jinro. Di saat yang sama Xia Guanghan juga meminta pengawal wanita untuk membawa Chumo guna bisa membersihkan diri terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, si pengawal wanita membawa Chumo ke dalam kamarnya sekaligus memberikan beberapa informasi. Ternyata Istana Jiwa dibagi menjadi dua kekuasaan yaitu Istana Jiwa bagian dalam dan Istana Jiwa bagian luar. Meskipun pada saat ini Chumo sudah menyandang status Master Iblis dari Istana Jiwa, tapi dia masih berada di Istana Jiwa bagian luar karena sesuatu hal. Setelah sampai di depan kamar, pengawal wanita menjelaskan kalau kamar yang dimasuki Chumo merupakan kamar tingkat ke-7. Secara total ada 10 tingkatan kamar, dari mula yang terendah adalah tingkat 1 hingga yang tertinggi adalah tingkat 10. Pengawal wanita meminta Chumo untuk membersihkan diri terlebih dahulu baru pergi ke Aula Guna bertemu dengan Tuan Putri Bai Jinro. Selain itu, dia juga memberitahukan kalau semua fasilitas yang didapatkan oleh Chumo adalah pemberian dari Tuan Xia Guanghan. Ketika Chumo masuk ke dalam kamar, ternyata salah satu pelayan yang membawakan air panas adalah Ting Yu. Yap, benar sekali Ting Yu merupakan rekan dari Chumo ketika mereka masih berada di Pulau Iblis Hijau. Entah masih ingat atau karena lupa, Chumo terlihat mengabaikan Ting Yu dan hanya bertanya jarak antara kota tempat keluarga Choo berasal dari tempat ini. Ting Yu pun lekas memberitahu kalau jaraknya cukup jauh, tapi masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan terbang. Dengan waktu satu bulan, mereka sudah bisa sampai ke kediaman keluarga Choo. Beberapa saat kemudian, Bang MC kita sudah berada di Aula Istana Jiwa untuk bertemu dengan Tuan Putri Bai Jinro. Tampak penampilan dari Chumo sudah sangat mirip Xiaoyan ya guys ya. Bai Jinro selaku Tuan Putri sangat memuji kinerja dari Chumo ketika berada di Pulau Penjara. Selama tiga tahun, Chumo bisa mendapatkan beberapa solpet sekaligus memberi makan Iblis Mata Putih di dalam tubuhnya. Sebagai hadiah karena kerja keras yang sudah dilakukan oleh Bang MC, Bai Jinro memberikan sebuah pelindung jiwa tingkat enam yang baru saja dia dapatkan sebagai hadiah untuk Chumo. Xia Guanghan juga memberitahu kalau sekarang Chumo resmi menjadi bawahan dari Tuan Putri Bai Jinro, Chumo juga berhak menolak perintah dari orang lain atas nama Tuan Putri. Sementara itu, Ba Jinro tidak ingin membebankan banyak tugas kepada Chumo untuk sekarang, dia meminta Chumo untuk pulang terlebih dahulu ke kampung halamanya barulah kembali ke Istana Jiwa. Karena Chumo belum berpengalaman bepergian sendirian, maka Xia Guanghan berencana memberi Chumo partner ketika dia keluar dari Istana Jiwa. Yap, benar sekali partner yang dimaksud oleh Xia Guanghan adalah Tingyu. Tampak Chumo dan Tingyu saat ini sudah berada di perjalanan mencari keluarga Choo yang tersisa. Terdengar di sini Tingyu memanggil Chumo dengan sebutan Tuan Muda, karena status Chumo saat ini adalah seorang Master Iblis. Tapi eh tapi ternyata Chumo meminta Tingyu untuk tidak memanggilnya Tuan Muda, karena mereka adalah rekan sekamar dari Pulau Iblis Hijau. Yap, pada saat ini Chumo sudah mengenali Tingyu yang merupakan seperjuangannya ketika menjadi seorang budak. Bang MC menegaskan kepada Tingyu tujuannya kembali ke kediaman keluarga Choo, karena ingin mengambil kembali kejayaan keluarga Choo yang sudah dirampas oleh keluarga Yang. Kepergian Chumo kembali ke keluarganya ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya guys. Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selalu penulis narasi, tukang voiceover, dan tukang edit video. Pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye-bye guys, see you next week. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax